Pasukan penerjun payung berbasis Ivanovo berhasil merebut posisi Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU di sisi barat arah Arteomovs. Operasi tersebut dimulai setelah serangan artileri tabung yang dahsyat oleh pasukan serbu pasukan penerjun payung Ivanovo. Setelah serangan tersebut, pasukan serbu pasukan penerjun payung Ivanovo segera melancarkan operasi penyisiran terhadap benteng AFU. Dalam serbuan posisi musuh, pasukan penerjun payung berhasil menonaktifkan pasukan Ukraina dan berhasil merebut kendali atas posisi yang strategis tersebut. Pertempuran ini memperlihatkan kekuatan dan kelincahan pasukan penerjun payung Ivanovo dalam melaksanakan serangan kilat dan merebut posisi lawan. Sementara artileri tabung membuka jalan bagi serangan, pasukan penerjun payung memastikan ketangguhan mereka di medan pertempuran. Situasi di sisi barat arah Arteomovs terus berkembang dan pasukan Ivanovo terus menjadi pion utama dalam mengubah dinamika perang dalam konflik Rusia dan Ukraina. Situasi di medan perang terus berkembang dan sementara pasukan UAF terus menggempur para pengamat di seluruh dunia memantau dampak serangan ini pada dinamika konflik Rusia dan Ukraina. Pertanggal 10 November 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 533 pesawat terbang dan 254 helikopter, 8.791 kendaraan udara tak berawat, 441 sistem rudal pertahanan udara, 13.335 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.183 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 7.040 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 15.175 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, jurubicara kemenahan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 305.520 prajurit, 5.317 tank dan 10.017 kendaraan pengangkut lapis baja, 7.489 sistem artileri, 877 roket artileri, 578 sistem pesawat anti udara, 322 pesawat, 324 helikopter, 5.595 operasional UAV tingkat taktis, 1.558 rudal jelajah, 20 kapal merang, 9.876 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 1.060 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 638 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!